Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua para pejuang SNBT UTBK 2023 Di video kali ini Kak Sudung akan bahas 9 poin yang menyebabkan teman-teman tidak lolos UTBK 2023 Oke tanpa berlama-lama langsung aja ya Nah yang pertama adalah teman-teman Melupakan berkas penting Nah berkas penting ini adalah berkas yang akan dibawa ketika nanti teman-teman UTBK Nah saya sarankan teman-teman harus menyiapkannya itu ya dari sekarang Ya kalau misalnya mepet banget teman-teman di hamin satu itu udah siap Dan cek lagi jangan sampai nanti ketinggalan apalagi teman-teman yang tesnya itu di luar kota Itu yang pertama Yang kedua Kurang persiapan menghadapi soal-soal bervariasi Nah mungkin teman-teman mengerjakan soal-soalnya itu itu-itu aja Atau misalnya soal UTBK 2021 aja atau 2022 aja gitu ya Nah sedangkan teman-teman perlu diperhatikan ketika di tahun 2019 Itu kali pertama adanya UTBK gitu ya Karena sebelum-sebelumnya itu adalah SPMPTN namanya Nah muncul tuh teman-teman Nggak ada yang namanya soal panda itu nggak ada Nah tapi di 2020 itu muncul soal bahasa panda Kan aneh kan 2019 nggak ada di 2020 ada Nah di 2021 soal bahasa pandanya itu munculnya itu ada di penalaran umum gitu kan Jadi memang penalaran umum dan PK itu nanti saling berkaitan teman-teman Kalian ini yang paling jauh itu dari mana aja ya dari 130 orang ini Ada yang dari luar Jawa Bali Oh ada yang dari Bali Nah makanya kalau teman-teman nanti dibimbel disini bareng dengan Kasugun lagi Belajar banyak triknya tuh kan Nah satu dan tiga itu udah otomatis kalau satu benar tiga itu benar gitu ya Oke untuk soal terakhir ada yang bisa jawab Ini materi kelas berapa ya kelas 10 Nah inilah perlunya teman-teman untuk banyak latihan soal variasi boleh dari 2000 berapa ya 2019 boleh Kemudian 2020, 2021, 2022 silahkan teman-teman Nah gitu ya Nah kemudian yang ketiga Kurang teliti dalam menjawab soal Nah barangkali teman-teman misalnya nomor B itu ketika teman-teman cek itu benar ya Tapi teman-teman gak ngelihat nih C dan D nya gitu kan Nah itu jadi teman-teman memang harus teliti ketika teman-teman menjawab soal ya Jangan sampai teman-teman ya terburu-buru lah ya bisa dibilang Oke Nah yang keempat teman-teman Nah ini yang fatal juga teman-teman ketika teman-teman panik dan ngebleng Nah panik dan ngebleng ini memang bakal dialami oleh seluruh peserta Nah apalagi teman-teman yang baru pertama kali ikut UTBK Nah saran dari saya itu ya teman-teman nanti ketika mengerjakan soal Akan mengerjakan teman-teman berdoa dulu Kemudian teman-teman tarik nafas ya tarik nafas yang dalam Tenangkan aja pikiran teman-teman ya Kemudian jika ada soal susah biasanya kan ada soal susah nih Soal susah langsung panik gitu kan Wah terus gak pernah lihat nih soal kayak gini langsung panik Nah teman-teman lewat aja udah Nah jawab dulu yang mudah pokoknya Nah kalau ada soal sulit lewat gitu ya Oke yang kelima teman-teman Nah tidak melihat subtes UTBK yang menjadi bobot di jurusan teman-teman Tidak bisa teman-teman ini Tidak bisa memaksimalkan misalnya Nah karena disini ada contoh teman-teman Ada murid Kak Sogeng juga ya waktu itu nilainya itu 700an Nah tapi dia tidak lolos Kenapa? Karena di subtes yang harusnya dia gede dia kecil Subtes jurusan yang dia mau tuh kecil gitu kan Jadi dia tidak lolos akhirnya Gitu Jangan sampai teman-teman mengulangi kesalahan ini ya Tonton video yang di sebelah kanan ini ya Ada itu Kak Sogeng udah bahas pokoknya Oke yang ke enam teman-teman Itu adalah teman-teman fokus pada satu soal Ya nah ini dia Jadi kalau misalnya teman-teman fokus pada satu soal Misalnya soal itu adalah soal yang materi kamu kuasai gitu kan Tapi lama ya mending di skip aja gitu Jadi jangan sampai berlama-lama di satu soal Strateginya teman-teman maksimalin aja disana Kalau ada soal sulit lewat gitu ya Kerjakan kemudian setelah beres Teman-teman kalau bisa balik lagi masih ada waktu balik lagi gitu Oke Dan yang ketujuh adalah teman-teman ngasal nih Tapi ngasalnya itu tidak ada strategi Nah teman-teman perhatikan ya Kalau misalnya teman-teman pintar gitu kan Tapi teman-teman itu akan kalah dengan orang yang berstrategi ya Apalagi teman-teman pintar terus punya strategi Nah itu bakal ya nanti bisa cepat ngerjain ya teman-teman Ya kalau misalnya teman-teman gak pintar ada strategi Nah itu bisa ngalahin sih orang pintar Nah gimana strateginya? Bisa teman-teman mengeliminasi dulu gitu kan Atau teman-teman misalnya nembak Nah nembak jawabannya itu Kak Soegeng udah pernah buat videonya ada di kanan atas ini Teman-teman tinggal tonton aja Tapi kalau misalnya gunakan strategi itu ketika teman-teman udah mepet ya Udah waktunya udah mau habis ya Jadi jangan sampai awal-awal langsung gunakan strategi itu gak boleh Oke yang kedelapan teman-teman Nah ini dia Tidak menggunakan time management yang baik Nah ini Jadi kalau misalnya teman-teman gak ada strateginya Misalnya ketika mau tempur yaudah aku jawab aja deh sebisa aku Jangan Teman-teman harus udah bagi-bagi ya Jadi gini Kalau misalnya teman-teman udah misal PK nih Satu aja kasih contoh PK itu misalnya tadi ada berapa soal Misal 15 soal Atau 20 soal ya kemarin 20 soal Nah teman-teman mau jawab bener berapa Targetin Misal 15 soal bener deh Nah itu materinya udah disiapin juga ya 15 materi misalnya Nah disini teman-teman harus berani menjawab itu dalam berapa menit gitu kan Misalnya 15 menit deh Karena waktunya 20 menit ya 15 menit harus udah beres gitu kan Nah di dalam 15 ini teman-teman harus udah siap 15 soal itu Nah kemudian nanti teman-teman ngasalnya itu di menit berapa Itu harus udah di Udah di apa ya Udah direncanakan Misalnya kalau udah 15 menit nih Ya teman-teman langsung aja misalnya udah mepet juga gitu Atau udah Udah kelihat semua soalnya sulit gitu kan Gak apa-apa ngasal dengan cara strategi yang tadi Gitu ya Dan itu harus memang udah dibagi Jangan sampai teman-teman tidak membagi waktu itu Oke Itu ya Dan yang terakhir adalah teman-teman Ini yang paling penting teman-teman Harus jaga kesehatan Nah emang ini penting banget ya Amin satu itu kasih mengesaranin ya teman-teman Istirahat Jangan sampai diporsir Gak apa-apa diporsirnya sekarang-sekarang gitu ya Tapi kalau udah amin satu teman-teman istirahat Ya review-review sebentar gak masalah Tapi banyakin istirahat gitu ya Biar nanti ketika teman-teman ngerjain soal Ketika pas hari ha itu fresh Ya jangan sampai teman-teman sakit Oke Segitu dari Kasugeng Semoga bermanfaat Sukses selalu Dan mudah-mudahan teman-teman bisa masuk PTN yang diinginkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih